halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel agafurnitur ya sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe nah jadi jika nanti anda belanja di toko kami akan saya berikan harga spesial bagi yang sudah subscribe ya kali ini kami ingin membahas mengenai tentang warna finishing terkadang foto atau video yang kami cantumkan itu finishingnya menggunakan warna hitam atau warna emas ataupun warna putih ataupun warna natural ya model kayu ya itu hanya sampelnya saja jadi misalkan di video ini ada warna finishing yang warnanya putih tapi ingin di finishing warna lain itu bisa kenapa? karena meja atau produk yang kami tayangkan itu bukan ready stock tapi harus diproduksi dulu tapi ada beberapa produk yang ready stock tapi mentahan jadi kami ingin memberikan apa ya keleluasaan jadi anda lebih leluasa untuk memilih warnanya sebelum memesan anda bisa melakukan konfirmasi masalah warna misalkan digambar warnanya putih silahkan kalau mau pak saya mau request yang warnanya warnanya emas atau mau request yang warnanya natural atau warnanya hitam putih dan lain sebagainya nah itu bisa nanti tergantung kesepakatannya jika yang dipakai dengan kayu cati mohon maaf kami sarankan warnanya selain warna cat duko putih kenapa? karena sebagus apapun kayu cati jika di finishing warna putih pasti akan keluar getahnya dan itu sudah saya lakukan berkali-kali sudah riset dari dulu sampai sekarang itu tetap seperti itu jadi anda saya sampaikan sekali lagi jika ingin cat duko warna putih yang mewah pakailah kayu mahoni itu ya kan pasti aman insyaallah ya nah terus untuk warna emas bagaimana pak David? nah untuk warna emas itu bisa netral ya bisa menggunakan kayu jati bisa juga menggunakan kayu maoni terus untuk warna yang lain bagaimana? bisa semua bisa menggunakan kayu jati bisa menggunakan kayu mahoni kecuali yang cat duko putih saya sarankan menggunakan bahan baku kayu maoni jika barang anda ingin lebih bagus lebih mulus tidak keluar getah yang bercorak itu bisa dibuat untuk referensi untuk anda ya jika suatu saat misalkan anda belanja furniture bukan cuma di agar furniture silahkan untuk belanja di tempat lain tidak apa-apa kali ini saya hanya ingin berbagi ya tapi sih kalau misalkan belanja di agar furniture itu malah lebih baik itu sarankan saya untuk ukirannya bagaimana Pak David nah kalau digambarkan ini modelnya minimalis bisa kok dirubah Pak David ini saya pesan meja makan top table-nya ini ke polos saya mau dong dikasih ukiran di bagian sudut-sudut mejanya itu bisa jadi anda misalkan pesan meja ada ada ukirannya ingin dihapus ataupun mejanya ingin ditambah ukiran itu bisa dan tidak cuman itu warnanya pun bisa jadi anda itu lebih bebas untuk memesan di toko kami insya Allah kami akan memberikan pelayanan terbaik dan kualitas terbaik untuk anda insya Allah mudah-mudahan terus bagaimana untuk packing-nya Pak David untuk packing-nya yang pertama pakai single foam pakai foam jika warnanya putih terus dilapis dengan single face jadi ada kardus khusus yang buat furnitur itu dibuat membalut dibuat bungkus dan yang terakhir biasanya saya kasih kardus kardus bekasari atau bekas aqua itu untuk yang terakhir jadi pertama itu single foam yang kedua adalah single face dan yang ketiga adalah kardus tujuannya apa biar nanti di dalam truk ekspedisi ini tidak ada yang lecet begitu untuk mengenai garansi produk bagaimana Pak David tergantung kesepakatan dari awal jika memang barangnya rusak insyaallah akan saya service jadi begini misalkan anda pesan di toko kami begitu barang sampai di rumah anda silahkan anda lihat dulu sebelum supirnya pergi silahkan cek barangnya buka langsung unboxing di situ bagi yang punya youtube silahkan di upload unboxing furnitur dari agak furnitur itu bisa dibuka jika anda pesanan barang anda itu rusak silahkan tunjukkan ke sopir Pak sopir ini barangnya rusak nanti biar barang yang rusak itu dibawa oleh sopir saya nanti akan saya bawa pulang lagi ke Jepara dengan biaya ongkos kirim gratis pulang ke Jepara dan saya servis kembali dan saya kembalikan untuk kesana insyaallah barangnya bagus ya insyaallah oke mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan jika nanti anda ingin memberi kritik dan saran buat channel ini akan saya terima dengan senang hati ya supaya channel ini selalu berkembang dan maju silahkan untuk dukung kami dengan cara like komen dan subscribe ya supaya kami lebih bersemangat buat konten-konten terbaru ya oke cukup sekian dari kami owner agafurniture wabillahi taufik walaidhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh